Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini Menembus mata batin Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Chelsea Putri Bahar Selamat malam Chelsea Kamu pernah punya pengalaman mistis gak sih? Sebenarnya kalau hal mistis atau hal gaib, saya kurang mengerti Tapi belakangan ini saya merasa ada yang beda Pada diri saya Bedanya seperti apa? Seperti setiap saya mau nyanyi atau ada event penting, mau rekaman, suara saya pasti hilang Pernah coba tanya ke dokter? Ke medis? Pernah Jawabannya? Jawabannya sakit biasa katanya Tapi anehnya ini terjadi bukan sekali dua kali Jadi terjadinya pas mau nyanyi doang Selalu setiap mau nyanyi tiba-tiba suara hilang Oke Pernah nanya ke seseorang yang punya kemampuan bisa melihat gitu? Pernah Jawabannya apa? Ada orang yang syirik Ada orang yang syirik? Maksudnya ngejahatin kamu gitu? Dengan cara seperti apa? Kata orang pinter itu, foto saya dikubur Dan ini sudah diobatin? Maksudnya sekarang masih seperti itu gak? Kalau mau nyanyi masih suka hilang? Masih seringkali Seringkali Tapi kamu gak mau tau siapa orang ya? Sebenernya pengen tau Tapi? Tapi Gak dikasih tau Jadi sekarang hanya berdoa? Iya berdoa, katanya berdoa Kata orang pinter itu berdoa Baik, jelasin mudah-mudahan kamu baik-baik aja Cepat sehat dan cepat normal, cepat pulih Apapun yang jahat-jahat Mudah-mudahan bisa cepat selesai Terima kasih Dan kami akan ajak kamu Untuk langsung ketemu dengan partisipan kita yang pertama Baik Berikut ini adalah seorang perempuan Yang menggunakan pengasihan Untuk mengelabui pelanggan Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan Nadia Selamat malam Selamat malam Selamat malam Boleh kami tau pekerjaan Anda sehari-hari? Aku bekerja sebagai wanita karaoke Di karaoke? Ya, plus sebagai ABG ABG? Ya Oke Baik Apa yang mau Mbak Nadia ceritakan pada kamu? Aku hanya ingin bercerita Boleh lebih keras, Mbak? Aku seperti itu hanya ingin berjuang buat hidup Oke Karena aku menghidupi anak Tiga Aku sendiri Dan jadi Apapun yang aku lakukan itu Aku puas Oke Lalu kemudian Ya, kadang pun tiap malam aku melayani juga Di tempat karaoke itu Oke Lalu tujuan datang kemana musuh mata batin untuk apa Mbak Nadia? Ya, aku hanya ingin memperbaiki segalanya Karena merasa ini sesuatu yang harus perbaiki? Iya Aku melihat anak-anakku sudah tumbuh dewasa Dan aku harus menjaga nama baik mereka Dan kadang hal itu pun gak ingin aku lakukan juga Oke Yang maaf ya kalau saya terasa lancang Tapi bukannya kalau mau berhenti ya udah tinggal berhenti aja terus cari pekerjaan lain Pekerjaan lain aku rasa sulit Jadi kenapa yang gak mau berhenti selama ini? Karena aku masih angel dengan pekerjaan itu Dan sekarang mau berhenti apa yang bikin susah? Ya mungkin karena sulit untuk mencari pekerjaan atau aku udah nyaman banget sih sebenernya Lalu dengan datang kesini mau cari pekerjaan baru dan mau berhenti Nanti sulit buat pekerjaan baru Dan bagaimana anak-anak nanti? Ya mungkin suatu saat pun nanti ada jalannya Baik Kalau begitu kami akan ajak anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami Ceritakan semuanya segamblang-gamblangnya apa yang pernah anda lakukan Bagaimana cara anda melakukan pekerjaan anda Kami akan ajak anda untuk ketemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Nadia Terlahir tanggal 13 Agustus 1983 Saya melihat sesuatu yang tidak biasa dalam diri Nadia Ada satu kekuatan yang menghidupkan sosok gaib yang tertanam dalam dirinya Dia bisa memperdaya siapa saja yang berhadapan dengannya Saya melihat perempuan berambut putih, berumata merah Selamat malam Selamat malam Roy Silahkan duduk Terima kasih Nadia Kita mau 13 bulan 8 1983 Nah dia bekerja di sebuah karaoke B**** ABG juga Dan saat ini sudah punya anak tiga Sebenarnya ingin punya pekerjaan yang lain Merasa ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki Tapi tujuannya adalah datang ke menembus mata batin Untuk bisa lepas dari semuanya Saya gak tau ada kaitannya dengan mistis atau enggak Dari semua yang dilakuin Roy 5 detik pertama Itu adalah tanda-tanda yang gini 5 detik pertama kita bertemu orang Itu first impression Jadi ketika saya 5 detik pertama melihat mbak Nadia Saya langsung terpikir Seorang prostitusi Mohon maaf sekali Yang menyudutkan pekerjaan Namun saya ngeliat cerwe Rambut merah Rambutnya putih Matanya merah Rambutnya putih Matanya merah banget Itu yang aku rasain di Nadia Waktu In the first 5 menit Itu 5 detik I mean like sorry Rambut putih Matanya merah Ya betul sekali Dan The headpiece nya juga Mengingatkan aku pada jaman Yang Belanda-Belandaan gitu Itu yang aku baca sih Dan ini tentunya udah pasti 100% Ini berkaitan dengan Jimat Ada Jimat Ya kan? Oh tadi Iya aku pake Dari tadi Mbak Nadia gak pernah cerita soal Jimat loh Oh iya Aku pake memang Sebagai pelaris Dan Jimat itu dipake sebagai pelaris Iya Banyak langganan Iya bener Apa bahasanya lebih Peseng lagi Peseng lagi Pelanggan Pelanggan Balik lagi Balik lagi Penglaris ya Dapetnya dari mana Mbak Nadia? Aku pesen di daerah Oke Berarti Lewat Dikirim aja gitu? Iya lewat dikirim Bukan Mbak Nadia yang dateng? Enggak Lewat dikirim Karena dia berupa minyak Yang setiap kali aku pake Setiap aku ingin bekerja Berfungsi gak? Berfungsi Oke Jadi banyak pelanggan? Oke Tapi berfungsinya fungsi banget sih ya Karena saya ngeliat aja pertama kali langsung Wow Ini beda banget Jadi ngerasa Ya Nadia ya Seorang praktisi Praktisi supernatural Dan juga bikin mabok pelanggan Kenapa? Ya kan? Bener Karena kalau gak seperti itu Saya gak akan pernah dapet uang Kalau gak dapet uang? Iya Karena gak seperti itu Saya gak dapet uang Jadi harus saya buat seperti itu Sekali lagi Perlu ditegaskan juga Buat pemirsa di rumah Kita tidak menyudutkan Suatu profesi apapun Karena suatu profesi Adalah pilihan hidup Disini Tidak ya Tidak enggak Tapi ya Jadi Saya juga Yang mau saya galis Sebenarnya sisi mistisnya Terlepas dari Itunya Pekerjaannya Nah saya ngerasa Kamu bermain jimat ini Sebagai pemain lama nih Udah dari dulu Ya kan? Ya karena saya pernah gagal Kamu Mungkin kamu kalau ngerasain Kayak saya Ya Yang gak pernah Makan gitu Sehari Ya Mungkin kamu akan jadi seperti apa Jadi itulah yang harus saya lakukan Pernah kamu melakukan Pernah kamu gak makan Pernah kamu Kak Roy Lihat anak laper Nangis Minta makan Tapi tidak ada apa-apa Iya That's why Kita benar-benar mencintai Semua orangnya Dari kaum manapun kan Jadi inilah yang saya lakukan Dan saya hepan Saya terus terang gak Kebayang sih Dan mungkin saya gak bisa ngerasain Kalau ngeliat anak Nangis Terus Minta makan Tapi kita gak punya apa-apa Pasti rasanya sakit sekali Tapi Yang saya mau tanya Roy Iya Dengan adanya jimat-jimat ini Apa dampaknya Pengaruhnya buat Nadia Dengan adanya jimat-jimat ini Saya merasa Nadia lebih percaya diri Pasti Benar Kedua Nadia pasti Di kompetisi Itu kan banyak orang Yang lebih cantik-cantik Dan segala macem Itu harus Kuat Karena mereka kasih Senggol sana-senggol sini Dan gak bisa dipercaya Jadi itulah yang Mbak Nadia lakukan Kenapa dia harus pasang jimat Di dunia prostitusi Juga susah ya Iya memang Kadang Kadang kita itu mencari orang Dalam satu malam pun Kalau kita tidak terlalu berusaha Untuk seperti apapun Kita tidak akan pernah dapat Karena lelaki itu Dia hanya ingin Melihat bodi kita Dan kita bisa melayani mereka Puas Jika mereka puas Mereka akan balik lagi Sudah berapa lama Aku mengerjakan itu Sudah hampir Sebelas tahun Sebelas tahun Tapi dicek semua Karena apa aku lakukan itu Aku berjuang untuk membesarkan Anaknya sendiri Iya Terti sih Terti banget Karena suamiku Entah kemana Sama sekali Tidak mau bertanggung jawab Tentang anaknya Iya Sabar ya Mbak Nadia Saya Tadi pada pertanyaan Roy Yang belum terjawab Sudah cek Saya Tentang termasuk HIV Aku sudah Tapi aku baik-baik saja HIV Negatif atau positif Karena aku enggak Aku masih baik-baik saja Karena di tempat kita itu Ada setiap harinya Medikal Medikal cek Dan pakai pengaman juga Iya Jimat ini ya Kalau dari Sebelas tahun yang lalu Pernah habis enggak sih? Aku Enggak pernah habis Karena aku memakainya Hanya sedikit 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 Setiap hari? Iya Dari sebelas tahun yang lalu? Iya Kalau aku enggak pakai itu Aku ngerasain Enggak ada yang Bagaimana gitu loh Tapi ketika aku pakai itu Jangankan aku harus merayu Tanpa merayu pun Mereka datang gitu loh Tapi setelah itu Ada susok nenek-nenek Yang menyeramkan sih Di kepala saya Melihat di tubuhnya Nadia Dan Nadia bisa Kekarmasukan sendiri Ini lari jimatnya dia dong? Iya Saya ingin tanya Ada pertanyaan lagi muncul di vision saya Ketika kamu menemenin mabok Kamu menaruh sesuatu Atau Kamu mengambil barang-barangnya kah? Iya Aku suka mengambil uang mereka Pada saat ketika mabok Mereka tidak sadarkan diri Lalu kamu Diam-diam buka Dompetnya mereka Benar Dan beberapa hal lagi yang Yang gak ke-ditek adalah Beberapa jam Kemudian duit juga Dan kartan Kemudian dompet juga Ya karena kalau memang gak seperti Ya benar Karena kalau gak seperti hal itu Aku sangat-sangat tidak mendapatkan keuntungan Betul ya berarti ya Dan nyolong uang dari pelanggan Ketika mereka mabuk Dan mereka tidak ingat sama sekali Tadi malam Itu pencurian dong beratnya Iya bisa jadi seperti itu Dan uang hasil curian itu Untuk makan Iya Membesarkan anak-anak Karena dengan jalan itu aja yang bisa aku lakuin Susah ya Apa bisa kalian atau Kak Roy Mau membantu aku Atau bisa Kak Roy atau kakak Mau tahu anak aku butuh susu Enggak kan Tapi kalau kerja di karaoke itu Bukannya digaji ya Enggak Kita itu kerja Setiap karaoke itu kita kerja Kita hanya dapat 20% Dari tamu ngeboking kita Oke 20% setiap tamu yang ngeboking Artinya dibayar kan Iya Dan setiap tamu yang Setiap pelanggan Bayar Jasanya Apapun itu Ada tip lagi segala macam Kenapa harus Mencuri juga ya Ya mungkin Menyambang itu buat tambahannya Bukan jawabannya salah Karena kurang puas Dan kurang puas Kurang puas terus Iya kan Dan kalau ngomong Kalau maaf ya Yang meja kejujuran ini semua akan terbongkar Sifat greedy Sifat apa itu ya Rakus rakah Akhirnya itu Jadi kamu harus terpaksa ngambilin itu Barang-barangnya Kalau nggak kayak gitu ya cuma cape sia-sia dong kak Iya Tapi ini juga bukan pelajaran yang bener untuk dicontak oleh pemirsa di rumah ya Terus ini jadi pelajaran Uh untung gue nggak mau kayak gitu Padahal dia dapat uang Dia dibayar Tapi Punya sifat greedy Aku serakah Aku serakah Ada hubungannya dengan jimat dia nggak rupanya? Ada justru jimatnya ini yang membuat dia Lagi-lagi-lagi Kamu bawa jimatnya ngarin Bawa Mbak Nadia bawa sekarang Bawa Rupanya bolet ya Yang siapa berapa sih? 15 15 18 18 18 I feel like a doom now Wah Wah bisa dijelaskan itu apa saja Ini minyak setiap saya ingin bekerja Dia saya pakai di seluruh tubuh saya Seluruh tubuh? Kayak minyak ini dongnya lotion gitu Iya Itu dari 11 tahun yang baru Iya Belum manis Kita punya gede Aku beli besar Tadinya besar Bayar berapa untuk minyak sebesar itu? 4 juta Oh mati sih ulang jadi minyak langsung gede Itu dalamnya apa sih? Itu akar Akar apa ya? Aku nggak paham ya Yang jelas waktu aku beli Yang jelas itu hanya minyak dan akar Saya mau tanya Waktu pakai minyak ini Pernah gagal nggak? Atau selalu berhasil? Selalu berhasil Tapi kadang Mulai detik-detik ini Hati ini selalu berkecambuk Untuk sudah Sudah gitu loh Bagus tuh Kalau udah ada pikiran kayak gitu Pak Daripada nanti kena penyakit Siapa tau Alat pengamannya bocor Kalau ngeliat bisa terjadi Itu salah Itu sangat sege Kayak benang setipis Setipis itu dunianya Jadi ketika diru itu bol Ya kamu nggak bisa balik lagi Tapi kalau saya cium bana dia Dia bukan kena HIV ya Tapi sempet 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 kena Bakteri ya Itu ya Bakteri Bakteri Dan sekarang sudah sembuh Sudah sembuh Sudah sembuh Oke Sudah sembuh Saat ini Diolesin di badannya Roy Apa yang terjadi? Makhluk ini Hadir? Langsung muncul? Makhluk ini langsung hadir muncul Oke Coba kita uji coba Dan lakukan tantangan Yang saya kasih Pakai ini sekarang Dan peragain Bagaimana kau Memperagakan Dan mengolesi Ketangan-tangan semua Sekarang itu Efeknya biasa langsung ya Iya Langsung terlihat beda Oke Efeknya biasa langsung ya? Iya Langsung terlihat beda Iya Oke Wangi sih? Wangi, wangi bunga? Oh Enak ya? Wah Bawahnya wangi ya? Iya Itulah saya bilang Sangat-sangat Oke Sekarang datang ke sini Untuk berhenti Iya kan? Mau berhenti Mau berhenti Oke Saya akan membantu Pak Nadia Asal ada satu syaratnya Kamu udah gak boleh konteks Sama temen-temen kamu Yang berhubungan dengan dunia malam dan prostitusi Saya bayang kamu ngeblok semua Social media kamu yang berhubungan dengan orang-orang itu Karena mereka kan meracuni kamu lagi ntar Di sini Mejek kejujuran udah bersih Tiba-tiba Mau pulang Itu akan terjadi lagi Ketika temen-temennya masih ada Ganti lingkungan Itu sih yang aku pengen ya Bisa gak tuh? Apa? Kendalanya? Apa masalahnya kalau Melakukan apa yang disampaikan Roy? Kendalanya mungkin gak bisa secepat itu ya Aku belum mendapatkan kerja yang baru Tuh Susah Karena memang butuh menghidupi tiga anak ya Udah ada usaha mencari pekerjaan yang baru Sudah Dan faktor usia yang selalu dibilang Faktor usia 35 Tapi bukan yang sekarang dengan sistem online apa segala macem Kita bisa bikin pekerjaan sendiri Bisa Tapi kan itu butuh biaya Apakah kalian tahu saya punya uang atau tidak? Kan bisa Sekarang lembaga pembiayaan gampang banget Maksudnya ada banyak yang bisa Membiayai orang untuk usaha gitu Nentinya sih sebenernya Dari niat dari hati ya baik Niat ya belum siap Kita mau ngomong sampai per busa juga percuma Kalau kamu ngeliatnya gitu ya Masih belum siap Masih belum siap Aduh gimana ya nge-block Kayaknya masih belum secepat itu ya Katanya dia gitu Itu kan dari hal kecil nih Saya gak bilang bahkan tinggalin semua Saya gak bilang gitu Malah saya bilang blok Mbak Nadia kalau terus berkecimpung di dunia yang ini Saya ngerasain Adanya Ganjaran hidup ya Apa sih semacam Ya ada kena sesuatu Oh Apa sesuatunya itu ya? Mungkin disini bukan HIV Tapi yang beda lagi jenisnya Ada penyakit lain Jenis penyakit nama lain Cancer Iya mungkin juga bisa cancer Bisa fix atau apa Itu harus dicek Namun Nadia masih tetap bersikukuh Untuk stay di kerjaan ini Gitu loh Ya kan? Berharap Reikyoshi berharap sekali Mbak Nadia itu udah ngebuang ini Pernah Sekali gak gak pakai ini? Gak pernah lupa aku pakai ini Pernah gak pakai? Pernah gak pakai Tapi ya gak ada Kayak daya tariknya gak ada gitu loh Jadi gak ada pelanggan? Gak ada Sama sekali Gak pernah gak pakai Selama 11 tahun Tapi masih ada injurgan Jirigan yang gede Oke deh aku ngerti Itu dia bisa dipanggil gak sih Dan diajak komunikasi? Saya khawatir gak tau ya Ini cuma Ya asumsi saya aja Pikirannya masih dipengaruhi Sama jimatan maluk-maluk ini Akhirnya membuat dia Sebenarnya ragu-ragu Untuk bisa lepas Padahal ada banyak ide Banyak kesempatan Yang bisa dilakuin Dilakuin di luar sini gitu Bisa dipanggil Untuk diajak komunikasi Saya rasa bisa Nah dia juga tau kan Namanya siapa kan? Si Hantu yang penunggu Betulnya Enggak 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 Harus dirasukir lah Repansi apa namanya? Aku kurang inget Laktu itu aku inget Sekarang aku kurang Kamu gak inget Baiklah Saya akan mencoba Oke Nadia Saya dapat sinyal Oke Ini mungkin berkaitan juga dengan Hantu penunggu kamu ya Dia bilang Eh Dia bilang sih Nganggepnya Cucu 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 Di tempat kerja kamu Nadia Ternyata ada dua orang wanita Berambut pendek Mereka gak suka sama kamu Dan dia Mau depak Nadia dari tempat itu Informasi yang saya dapat Berasal dari makhluk Yang di belakang kamu Makhluk apa? Sejenis nenek Lumata merah Iya Terus kemudian saya ngeliat lagi Ada banyak gosip Yang mulai menyebar Kalau Nadia Lalala Gitu Nadia itu HIV misalnya Bener kan? Iya Ada gosip Dan ada dua orang itu Ada memang di tempat kerja Dan Sebenernya Mbak Nadia disini Udah kedeteksi Adanya penyakit sebenernya Jadi gak perlu malu kok sama saya Saya orangnya biasa aja kok Tapi Masih gak tau Kamu yang nyadar apa enggak ya Mbak Nadia Kalau ini diterusin Dan penyakitnya makin parah Anak-anak gimana nanti ya? Anak-anak gimana nanti ya? Anak-anak gimana nanti ya? Ya saya ingin berubah Oh saya buang semua ini minyak Kalau bersedia gak? Siap Bersedia? Bersedia Iya Ya mau masih ada satu curiga Nanti akan saya buang Saya harus lakukan satu tester deh Apakah minyak ini bener-bener berhasil atau tidak? Jadi Hmm Saya dapet bisikan Saya pengen ngetes kekuatan ilmu minyak itu Jadi orang biasa Tapi saya gak tau hasilnya gimana Ceput atau tidak 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 Kamu pakai ini di Jadi di gini Tangan kamu gini Terus kamu Basuh-basuh Ya gitu deh Wangi kan? Cara pemakaian seperti itu bukan? Iya Oke Coba ini juga Wah jadi mengkilat ya? Jujur ya Ya Saya punya Vision Ini tidak boleh dibohongin Dan saya tidak mau ada kebohongan disini Merem deh satu sama lain Dan pegangan tangan Boleh pegangan tangan? Merem Merem Tuh Dua, tiga Merem Kalian saya mencintai ya? Jujur Ya Saya tidak melihat Mencintai sebagai orang tua dan anak Lalu saya lebih Cinta kasih Antara dua sejolik Betul? Apakah itu betul? Si Dan Cinta kasih itu Maksudnya Mencintai dan saling mencintai Mereka berdua? Ya Betul Kalau iya jawab iya Tidak jawab Tidak Dan Sekarang ketika sedang memakai minyaknya Kalian merasakan apa? Semakin Apa rasanya? Tidak usah mulai Tapi jawab aja Mas Merasakan apa mas? Tentang pak Tidak bisa ceritain Ibu Ibu Mbak Merasakan apa? Masih saling Mencintai ya Tambah dalam ya Masih Jadi saling mencintai Tanpa mencintai Masih gimana? Jawab jujur dong Saling suka dan suka kan? Ya kan? Tuh Baik Lihat? Ini sangat kuat Bisa jadi menikat ya? Tidak kena kamu kan? Tidak sih Baiklah Terima kasih ya Keputusan dari tangan kamu Kamu gak sedih kan? Saya buang gini Kau melihat sesuatu kayaknya begitu tuh dibakar? Iya Apa yang kau merasain bro? Saya merasain Gigi gini Jimat ini udah disimpan lama Kemudian saya melihat Banyak hantunya Keluar dari Keluar dari wadah ini Nih Ntar lagi meledak nih Ini kayak bunyi suara ini ya Minyak goreng terbakar Minyak goreng terbakar Mbak Mbak Nadia Lihat deh Itu udah aku bakar Mbak Nadia Tidak bisa menolong kamu Tapi kamu bisa menolong diri kamu sendiri Tadi apa yang Mbak Nadia rasain? Tiba-tiba jatuh Black out gitu Tiba-tiba hilang sadaran Kenapa? Apa yang dia rasain? Kayak ada yang dateng jorokin saya Ada yang dateng jorokin? Iya Ngedorong kenceng ke bawah gitu Bahkan dia tidak memperbolehkan saya melepas ini Itu siapa Roy? Makhluk halusnya yang jahat Gitu? Yang kamu kabarnya gitu? Iya Kalau saya gak bayi ya Nadia dengan provinsi kamu Saya gak mungkin sampai detail Menarikin rambut kamu seperti apa Artinya saya sangat menghargai wanita Saya belanin seperti ini Yang muncul ini sebenernya Dia narik kayak narik-narik gitu kan Perasaan menarik kayak Dia tarik-tarik Oke sekarang kita punya Barang bukti yang udah terbakar Dan Nadia bisa melanjutkan hidupnya lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Tapi ini pergiran Pergi Udah gak ada lagi ya Bapak Nadia Dengan mbak datang ke menembus mata batin Itu udah niat baik Mudah-mudahan kedepannya Kedepannya juga jauh lebih baik Ada kesempatan-kesempatan baru Yang penting niat Jangan pernah menyerah sih sama hidup Karena kan Ya selama masih hidup Masih ada kesempatan yang bisa kita dapetin Untuk menjaga tiga anaknya Kasian Kalau misalnya nanti kenapa-napa Dapet uang dari pekerjaan yang salah Mencuri Apalagi Kalau sampai Ya jangan sampai ada penyakit Iya Jelas sih Ada yang mau disampaikan Ya itu sih niat Niat Pikirkan harus berubah Karena bekerja seperti itu juga Gak akan berkah buat anak-anaknya Entah Ya Terakhir Gak ada Jadi semua Nasib beruntung kamu atau tidak Tergantung diri kamu sendiri Nadia Jangan pernah menyerah ya Mbak ya Terus berusaha untuk menjadi lebih baik Terima kasih Mbak Nadia Sudah hadir di Menembus Mata Batin Selamat malam Terima kasih Mbak Nadia Terima kasih Mbak Nadia Terima kasih Mbak Nadia Keberhasilan tidak akan menjadi penerang Jika didapat dengan cara yang curang Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sering kerasukan Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Dan kami persilahkan Eko Selamat malam Mas Eko Malam Apa yang mau Mas Eko ceritakan pada kami malam hari ini Saya ingin menceritakan tentang pekerjaan saya yang sering didiami makhluk Boleh lebih keras Mas Oke Saya ingin menceritakan tentang pekerjaan saya Yang sering didiami hantu Pekerjaannya apa ya Pekerjaan saya Pedagang Pedagang Ya Baik Didiami makhluk tuh seperti apa maksudnya Di saat saya sedang Perdagang Ada sosok Yang mengikuti saya dari belakang Itu dari mana salah Saya kurang tahu Mas Seperti apa sosok yang ikutinya Menurut sepengingatan saya sosoknya itu putih tinggi Putih Tinggi 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 Oke Sering datangnya Apa saat-saat tertentu Setiap saya di pekerjaan saya sering Pada saat berdagang Ya Ya Oke Baik Dalam berdagang itu Anda pakai jimat atau pengasihan Pesugihan gitu nggak Dulu saya tidak pakai Dulu tidak pakai Ya Tapi sekarang pakai Ya Oke Tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa Pak Eko Saya ingin bertemu Roy Kiyoshi Untuk? Saya ingin membuktikan kepada dia bahwa saya lebih kuat dari dia Tapi bisa jamin semua yang disini aman? Jelas aman Saya nggak mau ada kontak fisik Disini ya Saya ingin kamu memanggil Roy Kiyoshi Oke Gini Mas Saya mohon Jangan pakai emosi Ya Saya akan manggil Roy Kiyoshi Tapi kalau masih emosi Saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Anda bisa jamin bisa menguasai emosinya Saya mengendalikan diri Oke Kalau begitu Saya akan ajak anda langsung untuk bertemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Eko Eko Mendiami rumah bernomor 805 Terlahir tanggal 27 April 1998 Saya melihat jiwanya dipenuhi perasaan iri Yang membuatnya selalu ingin menjatuhkan seseorang Ambisinya terkadang melihat konyol dan tidak beralasan Saya mencium kekuatan mistis yang ada di kirinya Kekuatan itu membuat Eko selalu berbuat sesuka hatinya Saya melihat sosok macang hitam Yang melindungi dirinya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Silahkan duduk semuanya Terima kasih Eko Terlahir tanggal 27 bulan 4 1998 dengan nomor rumah 805 Eko adalah seorang pedagang yang juga memiliki ilmu hitam Selamat malam hari ini Ya dia merasa sebelumnya sering diganggu Dan didatangi makhluk halus putih besar Selamat malam hari ini sebenarnya hanya ingin menguji Roy Kyoshi Oke saya selalu banyak ujian ya Tidak cuma satu doa Diam kamu Oke saya selalu banyak ujian ya Tidak cuma satu doa Diam kamu Oke Sudah lama menguasai ilmu hitam mas? Sudah Oke Biasa digunakan untuk mendatangkan pelanggan hanya untuk berdagang Atau biasa untuk ngerjain orang lain juga ilmu hitam? Untuk ritual Tumbal Berdagang Dan juga untuk mencari uang Mencari uang dengan cara? Menyediakan jasa untuk Tumbal 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 Albu Oh Lord Apa yang kamu lihat, Roy? Seperti apa? Saya melihat dia penuh amarah dan bisa m****** orang Karena macan hitam yang ada di dalam dirinya dia itu? Betul Oke Baik mas Eko Anda ingin menunjukkan kekuatan malam hari ini di menembus mata batin ingin menguji Roy Kyoshi Bagaimana caranya? Kalian semua ingin melihat ritual saya? Pasti Tunggu Tunggu Wow itu belotnya di mana? di bawah gerak-gerak itu masih ada udah meninggal, udah mati udah gak gerak itu masih gerak loh Lord seriously apa Roy? Roy? what? kenapa? kenapa? oh god kau ngerasa sesuatu? iya saya ngerasa saya liat belutnya tadi kayak jalan gitu loh di paha saya itu halusinasi saya sih, saya yakin banget itu udah mulai menyerang ya? iya jadi permainan pikiran aku dimainin sama si Eko ini kalau kamu ingin menang ya mau go silahkan karena si Tio suka perang tunjukkan kekmatan kamu tunjukkan kekmatan kamu wow belutnya untuk apa? belutnya untuk ritual dia dimakan apa? saya mencium dia hawanya amis kali aroma-aroma yang amis yang belum merasa cium semua kamu ngerasa ada gua amis gua amis dan energi negatif apa kamu liat Leon? iya saya liatin karena memang prosesnya kan lagi manggil makhluk halus yang dia teman atau kita bisa sebutnya yang dia yang dia pelihara pelihara seperti itu itu seram sekali sih bay kita gak biasa itu arang itu ritualnya seperti ini atau gimana? seperti ini ritualnya oh my god kamu maafkan diri saya aku ingin kamu menunjukkan kekuatanmu pada aku apa yang kamu mau? menunjukkannya seperti apa? kamu mempunyai yang aduh yang muka yang menunjukkan oh my god oh my god oh my god Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berhenti. Berhenti. Tuyusyo tolong. Berdarah. Baik. Berdarah. Berhenti. Sampai disini saya pesankan. Ya. Tim MD aku minta tolong bawa bayu dong. Berdarah lo. Sampai jumpa. Neleng udara. Sebiasanya. Bye bye. ya duduk oh tim abis saya minta bayu tolong tolong diituin diselamatin pergi kanan semua jangan Tidak ada yang bisa menyentuh saya. 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 Tidak ada yang menyentuh saya. Tidak ada yang menyentuh saya. Tidak ada yang menyentuh saya. Saya melihat sesuatu di kantor kamu. Tidak ada yang menyentuh saya. 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 Tidak ada yang menyentuh saya untuk melakukan kekerasan sama lo. Tidak ada yang menyentuh saya. 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 Inslee saya tunjuk saya. Beriat. Capa saja. Gimana kalau saya butuh buat Tuhan menonton juga, kamu sebut untuk kerumunin mereka, mereka mau orang sekarang turun semuanya, kerumunin mereka dengan doa-doa. Muter-muter buat lingkaran, iya. Yang kenceng ya doanya, bener-bener. Pegang tulangnya semua. Kasih doa, kasih energi. Oh my God. Bua air, bua air, bua air. Bua air, bua air. Masuk ke dalam. Bua air. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Baik, kamu nggak apa-apa. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kayak kena hantam. Kayak kena paku bumi. Iya. Kamu nggak apa-apa tadi berdarah? Nggak, udah dimersihin, nggak apa-apa. Belajaran buat hari ini adalah. Di atas langit ada langit juga. Di atas langit ada langit. Saya juga belum jadi siapa-siapa. Saya hanya orang biasa. Ngapain saya ditantang-tantang? Mas Eko. Mas Eko. Yes. Tadi yang waktu saya deket banget sama Pak Eko ini. Sama Mas Eko. Itu ada suara yang. Iya. Bersis kayak suara macan. Macan hitam. Seperti apa? Seperti ini? Iya, saya tidak berhasil menggambalin. Karena susah-sulit dijangkau. Dan yang terjadi adalah kekewasan atau keusuhan. Jadi, saya merasa ketika saya sependapat dengan Mas Bayu. Si Bayu bilang kayak ada sesosok macan atau apa? Macan, bener. Suara. Suara. Nah, saya bingung nih. Ini halusinasi. Apa bener kan? Karena pada saat minit pertama dia membuang belutnya. Saya merasakan ada yang dipahas saya juga. Gitu. Ada semacam goyangan. Ada yang masuk ke dalam situ? Iya. Saya lihat memang cukup kuat. Tapi, disalah gunakan itu juga menjadi masalah buat Eko. Nah, sekarang tinggal nanya nih. Kira-kira Mas Eko maunya apa? Mas Eko, tadi Anda bikin kacauan di sini. Kacauan apa? Tanpa kesadaran Anda, semuanya berantakan. Bahkan hampir menyakiti yang ada di sini. Semua. Dia kalau kayak gini gak sadar, Bay. Dia gak sadar apa yang dilakuin. Gak sadar apa yang dilakuin. Jadi, kita mau marah juga susah. Karena ini sebenarnya bukan makhluk aslinya. Atau juga, hmmm, dia menderita juga gitu. Saya sih orangnya gak tegaan. Dia terjerumus di sini juga. Masih, hmmm, apa? Harus bertahan, survive. Finansial, everything. Pedagang dan segala macem. Saya gak marah sekali di sini. Beneran. Saya hanya sedikit sedih ketika Bayu dihantam aja. Tapi untuk memaafin, saya maafin Eko. Banyak masalah. Saya tidak tahu apalagi ini yang kekacauannya muncul. Hanya saja saya ngelihat kamu sosok yang gak lengkap dalam keluarga kamu. Mama kamu gimana? Papa kamu gak tahu di... Banyak hal-hal yang saya pikirin sih sebenarnya. Keluarga tapi tahu. Apa? Kamu dengar sesuatu? Ada tikus putih katanya. Tahu. Mereka rasanya tanggapan ya seperti yang? Sudah sering mereka memarahiku. Dan juga mereka memukul-ukuliku. Tapi karena sudah terjerumus begitu lah ya sudah. Tapi kan kamu harus menghargai papa mamanya. Apa? Kamu dengar sesuatu? Ada tikus putih katanya. Di mana? Di belakangku? Dari? Di belakang? Apa? Di belakangku? Bawa kesini boleh gak? Coba ditangkep. Udah ditangkep. Bisa ditangkep gak? Eko. Kamu ambil itunya. Tadi deh. Bagian ritual kamu tadi. Belutnya? Bukan. Bukan belut. Yang putih-putih. Oh itu dari badannya? Iya. Ini. Ini bersih. Tapi yes. What? Coba kamu buka deh. Tenang ya. Eko jangan marah-marah ya. Oh dia marah. Ada Roy disini. Gimana kamu praktekin itu sebenarnya? Ini pembalut? Biar menambah kekuatan powernya. Seperti itu kan? Saya ngeliatnya. Dia yang menggunakan itu untuk menambah kekuatannya? Selatan. Pertama, kekuatan. Dibuka, terus kamu lakuin? Seperti apa? Biasanya. Oh. Yang anteresan. Di mana ini? Ibu, ibu... Ibu dapat dari mana? Jatuh dari atas ini. Oh bu siapa? Di belakang. Ini... Ibu bareng sama jelsi tadi berangkatnya. Itu kan lagi duduk tadi. Terus tau-tau ada yang kayak ngelempar. Jatuh dari atas ini? Terus pas liat ada putih-putih berjalan. Langsung ngelapor sama kru di belakang. Ibu, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Sekarang dia ada di belakang kamu. Silahkan. Apa yang di belakang? Hitam, putih, besar. Oke, salah satu. Dia melakukan ini untuk menambah kekuatan ya, Rod? Betul. Oke, ini tikus kamu lihat datang dari mana? Ada hubungannya dengan kekuatan dia, dengan macan hitam tadi? Karena tikus ini saya melihat memang ada sih di studio. Karena memang banyak ruangan. Memang di studio? Ruangan ini banyak yang terbuka. Dan dia terpancing keluar. Iya. Dipanggil sama pas Eko ini? Oke, terus belut ini itu juga nambah kekuatan dia? Ritual? Tapi memang itu ritual saya setiap harinya. Iya. Iya. Takutannya dia. Saya minta penetralisir. Air. Tidak, itu bukan air. Garam halus. Perlu? Garam halus? Iya. Dikasih air nggak? Garam halus saja? Garam halus. Oh, yang satu dikasih air, yang satu tidak dikasih air. Ada dua, satu dikasih air, satu nggak usah? Iya. Kamu ngerasain sesuatu nggak, Jelsi? Merinding. 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 Tadi terus dia bilang ada belakang saya, di sini emang bener, roh ya? Ada yang putih? Tadi, tapi sempat hilang. Karena kita bertiga tuh ngompak. Sekarang hilang? Iya. Nggak di belakang Jelsi? Jelsi. Tidak. Tapi ada suara bisikan ngikutin saya. Apa? Jelsi, kamu mau ikut pulang nggak dengan saya? Tapi datangnya dari situ. Kau mau ikut pulang nggak dengan saya? Ini sih macam ini suka sama si Jelsi. Iya, seharapnya. Jadi aja kekuatan wahadahsyat ini lho. Terus nyerang sana-sana ya? Menjar Jelsi juga? Iya. Jujur saya tanya di meja kejujuran. Eko, kamu sempat ada rasa pikiran ke Jelsi ya? Iya atau tidak? Iya. Oke. Ini bersih semua kan? Emang. Bersih dong. Ini. Apa yang sama? Maka. Tolong. Tidak mengalami dia minum yang ini. Oke. Ini akan. Membuat kamu. Bebas dan bersih. Dari ilmu-ilmu hitam dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ini untuk cleansing dia, Rock? Iya, untuk diminumnya. Dari dalam. Nggak bisa dikandungannya lagi. Nggak bisa dikandungannya lagi. Sekarang gimana rasanya? Sudah agak lebih ringan. Sudah cukup puas. Sudah. Apa tanggapannya setelah melakukan ini kacauan dan uji ilmu dengan Roy Kyoshi apa kesannya? Apakah ini semua perbuatan saya? Ini semua. Bukan, bukan perbuatan Mas Eko. Ada makhluk lain yang menguasai diri Mas Eko yang melakukan ini semua. Kami yakin Mas Eko orang baik? Iya. Saya yakin Mas Eko orang baik loh. Setiap orang punya dua sisi. Iya. Dan ini ilmu hitam yang dikuasai. Membuat anda malu sendiri. Gak apa-apa Mas Eko. Kita terima apa adanya kamu kok Mas Eko. Oke. Ada terakhir pesan sekali lagi? Mungkin karena saya lebih tua ya. Maksudnya cari pekerjaan yang benar. Terus begitu kalau saya main-main yang ilmu hitam. Kalau sekedar cuma suka atau baca buku tentang mistis-mistis ya gak apa-apa. Tapi ya gak usah pakai dulu praktekin ilmu hitam. Terus itu adalah pedagang. Pedagang. Pedagang apa sih? Baju. Dagang baju. Oke. Nah, dagang baju sebenarnya sekarang kita udah bisa masukin di sosial media. Iya gitu. Nanti mereka tinggal lihat. Kamu tinggal foto-fotoin bajunya. Kalau kamu lihat mah itu juga laku kali. Itu khusus. Ada banyak cara sekarang. Khusus channel. Khusus account yang buat baju. Account yang sendiri sendiri dipisah. Itu jangan sampai kehabisan ide. Mas Eko. Jangan pernah melakukan lagi ya. Menggunakan ilmu hitam. Untuk usahanya. Sukses untuk dagangannya. Mudah-mudahan akan ada banyak cara-cara yang jauh lebih baik. Supaya hidup Mas Eko juga jauh lebih baik. Tanpa mempermalukan diri sendiri. Terima kasih. Anda sudah hadir di Menembus Mata Bating. Selamat malam. Ini boleh dibawa? Ya. Oke. Ini silahkan. Terima kasih. Perasaan iri dan mementingkan diri sendiri. Adalah penyebab kekacauan dalam segala situasi. Menyurusnya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah. Nadia dan Eko. Nadia tadi menggunakan jimat penglaris untuk menarik pelanggan. Sebagai seorang pekerja seks komersial. Lalu kemudian Eko adalah seorang pedagang yang menggunakan ilmu hitam. Bahkan ingin unjuk kekuatan di sini melawan Troy Kiyoshi. Dan membuat kekacauan di studio. Tanggapan kamu gimana? Untuk Nadia dan Eko. Saya prihatin sih. Dua-duanya. Karena Nadia juga PSK. Kemudian dia bingung hidup kita anak-anak dari mana. Kan udah jalan buntu ya. Kasian saya. Untuk Mas Eko nya sendiri. Pertama saya 5 detik. Saya pertama kali liat dia. Respon saya agak turun. Dan dia sudah saya duga dia punya bad attitude. Enggak banget deh. Bahaya banget. Kalau ditarik benang merahnya sebenarnya dua-duanya karena putus asa. Iya. Akhirnya malah menggunakan hal mistis. Iya. Tak mungkin seperti itu. Dari dua ini mana yang menurut kamu lebih... Serem. Serem. Eko. Eko ya. Kalau kamu JLC gimana tanggapannya Nadia dan Eko? Kalau menurut saya. Buat Mba Nadia sebenarnya. Ehm. Pekerjaan seperti itu bukan. Solusi bagi. Permasalahan hidupnya. Karena. Ehm. Pekerjaan masih banyak. Dan bukan. Pekerjaan itu doang. Jadi solusi. Iya. Kalau buat. Ehm. Mas Eko. Sama sih. Pekerjaan gitu juga. Bukan jadi solusi. Iya. Apalagi digunakan lagi hal-hal mistis. Iya. Ilmu Hitam. Itu penglaris dan lain-lain. Pekerjaan kalau kamu lihat. Apa masih banyak nih ritual-ritual. Benda-benda mistis. Di tempat dagang atau di tempatnya Eko ini. Saya yakin. Ada banyak ritual mistis dan. Ehm. Barang-barang koleksi dia yang belum terbongkar. Ehm. Saya ingin. Frisley mewakili saya. Untuk melakukan penelusuran ke lokasi. Baik. Kalau begitu pemirsa setelah ini. Frisley dan tim menembus mata batin. Akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Eko. Pemirsa menembus mata batin. Kali ini Frisley datang bersama Bobby. Kita udah ada di depan rumahnya Mas Eko. Yang meminta tolong kepada kita. Untuk membersihkan gimat-gimat yang ada di rumah ini. Yuk. Stoh draw. Stoh draw. Tunggu. 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 Masker. 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 Pakai dulu. Tunggu. Tunggu. Mas Eko. Ya. Jimat-jimat yang dimaksud sama Mas Eko itu di sebelah mana ya? Saya terakhir nyimpan jimat itu di sana. Di sebelah sana? Iya. Berarti kita kesana yuk. Di sebelah sana ya? Iya, di sebelah sana. Biar saya ini gak enak banget ya. Mas Eko? Mas Eko udah lama tinggal di sini? Saya tinggal di tempat seperti ini sudah 4 tahun kira-kira. Dan emang selalu naruh jimat-jimat itu di daerah sini juga? Di tempat-tempat ini? Ya tergantung. Saya biasanya naruh di sana, di sana. Soalnya barusan aku ngelihat ada perempuan dari sana. Mukanya itu hancur. Tadi sih ngeliatin karaku. Jadi dia kayak nengok. Tapi pas sekarang aku berhenti dan aku nengok ke dia. Dia nutupin mukanya pakai rambutnya. Terus juga aku ngerasain di sini auranya itu agak bertolak belakang sama aku mas Eko. Makanya aku tadi nanyakan. Eh! Coba deh. Tadi apinya ada di sana tuh. Iya tadi dari sini. Nah pemirsa. Jadi pas tadi aku sempat ngobrol kan sama mas Eko. Dan aku ngasih tau kalau aura di sini itu emang bertentangan sama aku. Tiba-tiba tadi ada api yang kenceng banget. Bunyinya juga kayak ada bunyi terus ada api. Aku yakin banget kalau api tadi keluar dari jimat yang ditanam sama mas Eko. Dan Bobi juga ngarahin kalau jimat itu ada di sini. Kita coba. Bener di sini Bobi. Ini. Aku udah dapet jimatnya yang tadi ngeluarin api. Sekarang biar pemirsa juga lihat langsung. Bising apa? Lihat deh. Ini kuku macan. Ini kenapa keluar asep karena tadi itu dia sempat ngasih tanda atau dia ngeluarin energi yang sangat amat besar. Dan dia juga tadi nunjukin kalau emang dia ada di tempat ini. Mas Eko ini bener? Iya bener. Salah satu jimat yang ada di sini? Iya bener. Ini jimat saya. Ini emang masih yang nanam di sini? Iya. Saya beberapa minggu yang lalu menanam ini. Minta air deh Kak. Boleh. Berarti ini boleh saya netralin kan ya? Iya boleh. Kita berdoa aja setelah ini, setelah jimatnya udah dinetralin. Hidup mas Eko jauh lebih tenang. Lebih aman. Karena emang ini agak negatif sih mas. Bukan malah menjaga. Jadi ini saya dan tim bawah ya mas. Fris. Iya. Boleh lihat gudang saya. Masih ada satu jimat di sana. Dan saya sering diganggu. Sering diganggu di gudang itu. Boleh boleh. Yaudah kita kesana berarti. Ini loh. Ini sih. Oh ini gudangnya. Mas Eko sering melakukan ritual ya di sini? Kak boleh minta tolong matiin lampunya nggak sama aktifin infrared? Soalnya aku ngerasa di sini frekuensinya lebih besar daripada kita. Yuk. Matiin ya lagi ya. Oke yuk. Mas Eko. Di tempat ini yang aku lihat sendiri. Pas tadi kita masuk ke ruangan ini. Ada sosok besar tapi aku nggak ngelihat mukanya. Jadi sosoknya besar banget tadi. Tapi dia lari ke arah sana. Lari ke arah sana. Terus kenapa tadi aku bisa bilang kalau tempat ini tempat yang sering mas Eko lakuin ritual. Boneka Bobi ngomong kalau dia di sini jauh merasa nyaman. Karena boneka Bobi ini jauh lebih bisa nyerap energi-energi negatif. Nah di sini juga lagi ada sosok perempuan bener-bener dekat jalan sama aku. Dan dia melototin aku. Jadi pas tadi aku masuk ke sini udah bener-bener bertentangan sih mas. Di belakang situ juga. Dari tadi tuh rame banget di ruangan ini. Eh itu apa? Itu apa? Ada belut nih. Kok bisa ada belut sih? Mas? Mas Eko? Mas? Mas? Mas Eko? Mas Eko sadar? Ini kayaknya. Mas? Mas Eko? Mas Eko? Mas? 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 Mas Eko? Mas Eko sadar? Itu belut loh mas Eko. Mas Eko? Siapa kalinya? Mas Eko harus sadar. Kak nggak nggak air dong. Kak air tadi cepetan cepetan. Mas Eko? Mas Eko? Siapa kaliya? Dia pemirsa, jadi tadi bulut-bulut ini jatuh dari atas Dan kita disini tadi lagi ngebahas tentang ritual yang dilakuin sama mas Eko Terus, tadi tuh kak sebelum mas Eko sampe kayak tadi Ada sosok makhluk yang dateng tiba-tiba nabrak badan dia Dan kenapa tadi aku coba buat tetep sadarin Karena masih setengah-setengah Mas, mas Eko Kenapa? Ini kenapa nih? Kak, kak, nyalain lampu deh kak Mas, mas Mas, mas, mas Eko minum deh Kak, ini aku yakin banget kalau mas Eko muntahin sesuatu kak Maksudnya benda gaib? Iya, soalnya tadi dia sempat cerita kalau jimat-jimat yang dia simpen itu emang jimat-jimat yang aneh-aneh kak Tuh, iya kan? Ada Chris Ini mas Eko tau, mas Eko muntahin Chris Terus, itu yang mas Eko jadikan jimat buat ngejagain mas Eko? Iya Nah, itu yang salah Jadi sebenernya yang aku lihat Kenapa benda-benda ini bisa keluar dari mulut mas Eko kak? Karena ada kirim-kiriman juga dari orang Maksudnya dia disantet Kiriman santet Atau orang yang coba buat melawan ilmu yang dipelajari oleh mas Eko Karena yang aku lihat, mas Eko kan dari tadi nyoba buat nyimpen jimat-jimat Terus ngelakuin ritual-ritual Dan efeknya itu yang ga bagus kayak gini Mas Eko Jadi kalo mas Eko kerasukan dan muntah sampe kayak gini Ini malah bukan yang baik Ini malah bener-bener negatif Dan ini juga bakalan berakibat ke badan mas Eko langsung Jendela Jendela ruangan yang mana ya mas? Yang belakang Belakang, berarti kita bisa kesana tuh lewat mana? Lewat sini juga bisa Bisa? Kak, kita bicara langsung aja yuk Nah, berarti makhluk yang tadi kita lihat itu kak Sri Berarti dia ada disini Dan tadi tinggi banget ya Ini bisa diliat belakang ini itu tembok Gak mungkin kalo ada orang yang jalan atau lari kesini Itu gak mungkin bisa Dan gak ada orang yang ngumpet Mas, ada orang lain gak yang tinggal di rumah ini selain mas Eko? Cuman sendiri, saya disini Cuman sendiri? Dan tadi tim juga gak ada yang di luar kan? Yaudah mas Eko, berarti itu mungkin salah satu makhluk yang ada di tempat ini Yang penting jangan lupa dilakuin yang tadi aku bilang Lebih baik setelah datang di menembus mata batin Baik Jelasiputri Bahar, terima kasih Sudah hadir malam hari ini Sukses untuk karir kamu Dan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax